Oke, kita akan memperbaiki kulkas sahab dua pintu Kulkas ini dingin tapi tidak beku Kemungkinan besar permasalahannya ada di bimetal Atau biasa disebut dengan defrosing Sistem defrosing Kita cek kompresornya Oke, panas ternyata Di belakang sini terlalu banyak air Mari kita coba cek defrosnya atau disebut dengan bimetal Ternyata Thermofuse yang dia punya Atau disebut dengan thermostat Beda Kita akan coba mengakalin dengan sistem Sambung kabel Ya, mudah-mudahan Bisa berhasil Mari kita coba Seperti apa mon сам Pertama Apapun Seperti man inside Pertama Perikiran selamat menikmati selamat menikmati dan ini termostat atau pengatur dari sistem pemanas heater jadi dia akan mengutus arus sehingga kulkas akan mati dan dia akan mencairkan es atau bunga es batu yang menempel pada pipa-pipa evaporator sehingga akan mencair setelah hasil pemasangan ini mari kita coba instalasi ke kulkas semoga saja berhasil kulkas kembali normal dan beku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah perlu diingat kawan-kawan yang sistem defrost ini ini harus menempel di pipa evaporator nah ini ini ada dua sistem dua muka maksudnya itu yang pasti yang ini harus bisa nempel ke bagian nah begini saja karena dia lah yang berfungsi sebagai pemutus dan menyambung arus jadi jangan terbalik untuk masang ininya karena ini ini yang akan sebagai apa untuk mengukurnya terus kita jangan lupa untuk menyambung soket-soket arusnya ini sepertinya prana kurang jadi kulkas ini sepertinya kurang prana kalau berdasarkan kompresor semestinya kompresornya itu 1,34 ini cuma ada 1,1 tapi ya kemungkinan mudah-mudahan masih sesuai dan juga ini ini kayaknya tidak sesuai lagi-lagi kulkas sat mesin samsung kompresor samsung ini kulkas sudah terlalu banyak desain pemasangan pemasangan sudah selesai nah kita pegang di kondensornya sudah ada rasa-rasa panas dari embusan ini sudah mulai dingin dari embusan kebawah juga sudah masuk tapi kita tahu ini bisa berpotong termofuse berjalan baik cuma kita nanti kita lihat apakah berhasil pekerjaan kita kita tunggu lebih kurang setengah jam oh ya ini ya hasil perbaikan kulkas kita kemarin dengan hasil yang kenceng ini sudah bisa normal dan kembali beku berarti memang kemarin kerusakannya itu ada pada bimetal ini semburan ini sangat kenceng oke terima kasih atas semua perhatiannya kalau suka dengan channel ini jangan lupa like komen subscribe subscribe and share terima kasih